Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1806 Hitam dan Putih Ganda Tua Jian Yun, apakah kamu benar-benar tidak melangkah ke dunia kuno? Kian duo-duo menatap Jian Yun dan berkata tanpa sadar. Tidak, kalian berlima pergi, aku ingin tinggal dan menjaga Vila Feng Meng dan Bastian, kalau tidak kita semua akan pergi, bagaimana jika Vila Feng Meng dan Bastian dalam bahaya? Mata Jian Yun bersinar terang seperti pelangi, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Apakah tidak ada orang lain? Ada beberapa master di alam kondensasi dan alam alkimia di aliansi angin, dan ada juga beberapa master di alam piling. Seluruh dunia seni bela diri dan dunia kunun berada di bawah kendali kita. Kontrol Bahaya apa yang akan terjadi? Bahaya Kian duo-duo berkata tanpa sadar. Tidak peduli apa, aku tidak khawatir tentang Feng Meng dan Bastian, S.V lah, aku harus tinggal dan melindungi kekuatan tuan muda dan istri muda, dan aku memiliki warisan dari void sword master dan sumber daya kultifasi itu. Kamu bisa tumbuh bahkan di bumi, jadi kamu bisa pergi ke dunia kuno ini. Jika kamu menemukan tuan muda, kirimkan salamku kepada tuan muda dan katakan padanya bahwa aku menunggunya kembali ke bumi. Jian Yun berkata dengan ekspresi serius. Oke, saya pasti akan memberitahu bos ketika saya melihatnya. Kian duo-duo berkata sambil tersenyum. Dunia kuno juga sangat berbahaya. Meskipun kekuatanmu sudah menjadi eksistensi terkuat di bumi, masih sangat lemah di dunia kuno, jadi kamu harus berhati-hati sebelum menemukan tuan muda, jangan memprovokasi yang kuat. Jian Yun mengingatkan. Yah, aku mengerti. Leng Feng mengangguk. Setelah itu, enam orang memasuki ruang derbang teleportasi di pegunungan Kunlun. Jian Yun membuka gerbang teleportasi, dan kian duo-duo serta lima lainnya langsung memasukinya, dan segera meninggalkan bumi dan pergi ke dunia kuno. Sedangkan untuk Jian Yun, dia tinggal dan terus menjaga segalanya Bastian. Dalam sekejap mata, hari baru telah tiba. Di lembah hutan hitam, Bastian telah sepenuhnya menyerap dan memurnikan energi dari tujuh buah jiwa, dan kekuatan jiwa dalam pikirannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Boom! Akhirnya, jiwa bintang lima dalam pikiran Bastian menerobos batas, menjadi jauh lebih besar, dan menjadi lebih cerah dan lebih cerah, dan kekuatan jiwanya juga meroket, secara langsung sebanding dengan kekuatan jiwa orang yang kuat di tingkat pertama. Dari alam jiwa ilahi Yang paling penting adalah memanfaatkan kesempatan ini, Bastian langsung memahami gerakan kedua dari tiga gerakan penghancur jiwa. Setelah menguasai yang kedua dari tiga gerakan penghancur jiwa, Bastian tidak takut bahkan jika dia menghadapi master tingkat kedua dari kondisi jiwa ilahi, begitu dia menggunakan serangan jiwa, itu cukup untuk membunuhnya. Meskipun Bastian memindahkan jiwa bintang dalam pikirannya ke dalam tubuh klon ini, tetapi ketika klon tersebut kembali ke tubuhnya, dia tidak hanya dapat mengontrol kekuatan klon tersebut. Bahkan jiwa bintang dalam pikiran avatar dapat kembali ke pikirannya tanpa kehilangan sama sekali. Sebelum Bastian khawatir bahwa kurangnya jiwa bintang akan melemahkan kekuatan serangan jiwa. Tidak perlu khawatir. Desir Bastian membuka matanya, kilatan melintas di matanya, dan dia langsung berdiri. Pada saat ini, kekuatan kedua lelaki tua berjubah hitam putih telah pulih, dan mereka memandangnya. Senior, aku belum tahu namamu. Bastian menatap kedua lelaki tua itu dan berkata. Panggil saja aku hei tua. Pria tua berjubah hitam itu berkata langsung. Panggil saja aku Laubai. Pria tua berjubah putih itu berbicara. Nama ini sangat jelas. Bastian sedikit tersenyum. Dan kemudian dia mengetahui bahwa keduanya adalah saudara dari sekolah yang sama. Mereka diadopsi dan diajar oleh master formasi tingkat sembilan. Dan kemudian master mereka pergi ke barat. Tetapi keduanya berselisih. Masing-masing dari mereka merasa bahwa kekuatan mereka adalah yang terkuat, dan formasi mereka adalah yang terkuat. Dengan cara ini, keduanya memulai kompetisi, seni bela diri, dan formasi tanpa akhir. Kedua senior, tidak peduli apakah mereka dalam formasi yang sama atau dalam seni bela diri, tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah. Tidak ada batasan untuk seni bela diri, dan tidak ada batasan untuk mempelajari formasi. Itu dua senior tidak perlu lagi berdebat tentang siapa yang terkuat. Tetapi untuk melangkah ke level yang lebih tinggi bergandengan tangan dan menguasai formasi yang lebih kuat. Bastian memandang keduanya dan berkata, Kamu benar. Hei tua mengangguk. Aku perlahan akan menyampaikan beberapa pengetahuan dan rahasia formasi kepadamu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kamu hanya perlu perlahan memahami dan menerobos ke master formasi tingkat 8 dan master formasi tingkat 9. Tidak masalah sama sekali. Bastian terus berbicara. Oke, selama aku bisa menerobos, aku bersedia melayani mu kapan saja. Pria tua berjubah hitam itu langsung mendengus. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Bastian. Terakhir kali dia mengalahkan Sanglong dan Saohu, dan sekarang dia mengalahkan hitam dan putih. Keduanya adalah eksistensi di alam hidup dan mati. Keberuntungannya sangat bagus. Kemudian sayap terbang di belakang Bastian terbentang, dan dia terbang langsung ke kehampaan. Keduanya mengikutinya, dan mereka bertiga terbang menuju kejauhan. Kianyu dan yang lainnya terpisah, dan dia ingin menemukan mereka secepatnya mungkin. Setelah mencari, Bastian tidak menemukan Luo Kianyu, tetapi dia mendengar berita besar. Pernahkah kamu mendengar bahwa semua orang di sekitar pria yang melukai tuan muda keluarga Fang di arena Hei Sui Chen tampaknya telah ditangkap oleh keluarga Fang? Ya, saya juga pernah mendengarnya. Saya mendengar bahwa keluarga Fang mengunci mereka semua di arena dan menyiksa mereka di depan umum dengan berbagai cara. Sepertinya mereka ingin memaksa orang yang melukai tuan muda keluarga Fang untuk muncul. Saya tidak tahu apakah orang ini berani muncul. Di suatu tempat di hutan hitam, sekelompok orang sedang berdiskusi, tetapi Bastian mendengar semua yang mereka katakan. Dalam sekejap, kemarahan tak berujung meledak dari mata Bastian, dan niat membunuh yang mengerikan menyapu seluruh dunia, menyebar ke segala arah. Keluarga Fang, aku ingin seluruh keluargamu dimusnahkan. Bastian meraung, melambaikan sayap terbangnya, dan bergegas menuju kota darah hitam dengan kecepatan tercepat. Sepertinya akan ada pertarungan sebentar lagi. Orang kulit hitam tua itu tersenyum, dan mengikuti dengan penuh minat, dan orang kulit putih tua, dua pria kuat di dunia hidup dan mati, mengikuti di belakang Bastian. Kota Darah Hitam, Arena Saat ini, ada beberapa orang yang tergantung di tengah arena, Luo Kianyu, Yun Tian Xiao, Meng Er, Zhang Long dan Xiao Hu. Saat ini, Zhang Long dan Xiao Hu semuanya terluka parah. Dan Luo Kianyu dan Yun Tian Xiao ini berlumuran darah dan bekas luka di sekujur tubuh mereka, mereka tampak mengerikan, dan nyawa mereka sekarat, tetapi Meng Er tidak memiliki terlalu banyak luka, tetapi pakaiannya juga banyak robek. Musim semi ada di sini. Dan ada beberapa bekas tamparan di wajahnya, yang membuat orang merasa kasihan. Pada saat ini, orang-orang di kerumunan yang menonton Meng Er semuanya memiliki keinginan untuk bergegas keluar untuk melindungi Meng Er. Hanya melihat sekelompok besar alam roh keluarga Fang yang kuat berdiri di sekitar, mereka kehilangan pikiran impulsif ini, meskipun wanita cantik itu baik, hidup lebih penting. Bab 1807 Api Bumi Membakar Nirwana Di sekitar Luo Kianyu dan yang lainnya, berdiri lebih dari selusin kekuatan keluarga Fang, semuanya berada di alam jiwa dan alam nirvana, dan pemimpinnya adalah sesepuh kedua dari keluarga Fang, orang kuat di alam nirvana tingkat keempat mereka yang tinggal di sini secara khusus ingin menggunakan Luo Kianyu dan yang lainnya untuk memancing Bastian keluar. Sudah lebih dari sehari, dan anak itu belum juga muncul. Sepertinya dia telah meninggalkanmu. Tetua kedua dari keluarga Fang memperhatikan Luo Kianyu dan yang lainnya dengan ekspresi muram. HMPH, jika kamu ingin membunuh, bunuh, ada begitu banyak omong kosong, 20 tahun yang lalu, tuan masih orang yang baik. Luo Kianyu langsung mendengus, dengan ekspresi jijik, tanpa rasa takut sama sekali. Itu benar, jika kamu ingin membunuh atau memotong apapun yang kamu inginkan, jika kamu ingin berurusan dengan tuanku, tidak mungkin. Yun Tian Xiao juga berkata dengan dingin. Jepret. Jepret. Dua tamparan keras terdengar, dan tetua kedua dari keluarga Fang menampar wajah kedua orang ini dengan satu tamparan, berdarah dari sudut mulut mereka. Tidak mudah untuk ingin mati. Anak itu menyakiti tuan mudaku dari keluarga Fang. Jika kamu tidak menyiksamu sampai mati, kamu tidak akan mati dengan mudah. Tetua kedua dari keluarga Fang mendengus dingin. Sialan kau! Suara dingin yang penuh dengan makna pembunuhan tanpa akhir datang ke arena. Dalam sekejap, suhu seluruh arena tampak turun dalam garis lurus, seolah-olah orang tiba-tiba jatuh ke dalam gua es, sangat dingin, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan menyapu seluruh arena. Seluruh arena. Di pintu masuk arena, tiga sosok masuk, mereka adalah Bastian dan pasangan tua hitam putih. Angin kecil. Guru. Tuan Muda. Saat ini, Luo Qianyu dan yang lainnya menyaksikan Bastian muncul. Ekspresi mereka sangat bersemangat, dan mereka berteriak dengan cepat. Desir. Segera, mata tetua kedua dari keluarga Fang beralih ke Bastian, dan semua orang yang menonton di arena semua memandang Bastian, dengan tatapan aneh di mata mereka. Tanpa diduga, pria ini benar-benar berani keluar. Sekarang, Bastian berjalan ke sini selangkah demi selangkah, niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat, matanya penuh dengan niat membunuh, dan rasa dingin yang mengerikan meresap ke seluruh tubuhnya, yang membuat orang merasa sedingin tulang. Nah, apakah kamu yang melukai tuan muda dari keluarga Fang kita? Tetua kedua dari keluarga Fang menatap Bastian dan berteriak dengan dingin. NB SP Sialan kau! Bastian menyaksikan tetua kedua dari keluarga Fang berteriak kata demi kata, dan niat membunuh serta kemarahan meletus di sekujur tubuhnya. Boom! Dalam sekejap, api merah di tubuh Bastian sepertinya merasakan niat membunuh dan kemarahan Bastian yang kuat, dan semuanya meledak. Membakar seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi pria terbakar yang menakutkan, memancarkan suhu yang sangat panas, kekuatan api merah tampaknya telah sepenuhnya bangkit pada saat ini. Tiba-tiba, melihat pemandangan di depannya, ekspresi tetua kedua dari keluarga Fang berubah, dan rasa takut dan takut muncul di hatinya. Aku ingin kamu mati! Bastian meraung, dan semua api merah dan api tanah di tubuhnya meletus, berubah menjadi naga api dan menyapu ke arah sesepuh kedua dari keluarga Fang, menelannya seketika. Kekuatan mengerikan dari api tanah begitu kuat tiba-tiba sepertinya terangsang. Meskipun Bastian mampu memobilisasi api bumi Cian sebelumnya, dia tidak dapat sepenuhnya membangkitkan kekuatan api bumi. Jika tidak, kekuatan api bumi saja sudah cukup untuk membunuh yang kuat di alam jiwa dan alam nirvana. Api bumi adalah nyala api yang kuat kedua setelah api langit. Tapi sekarang, karena kemarahan dan niat membunuh Bastian, api bumi Cian telah benar-benar melepaskan kekuatan api bumi, langsung melahap sesepuh kedua dari keluarga Fang. Meskipun lawan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, tetapi dihadapkan dengan api tanah yang tak berujung, dia benar-benar terbakar oleh api tanah pada akhirnya, dan bahkan tidak ada terak yang tersisa. Adapun kebangkitan tiba-tiba Bastian dari kekuatan penuh api tanah, seluruh wajahnya menjadi sedikit pucat, dan dia tampak sedikit lelah, tapi dia tidak peduli. Bunuh semua anggota keluarga Fang Bastian mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh, dan segera kedua lelaki tua, hitam dan putih, melambaikan tangan mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, selusin master di atas alam jiwa keluarga Fang semuanya dibantai dan dimusnahkan. Yang mati tidak memiliki perlawanan sama sekali. Maaf, aku datang terlambat dan membuatmu merasa bersalah. Bastian berjalan ke arah Luo Qianyu dan yang lainnya dan berbicara. Belum terlambat, aku tahu anakmu pasti akan datang jika kamu tahu kita di sini. Luo Qianyu memandang Bastian dan tersenyum sedih. Setelah itu, Bastian menyelamatkan mereka semua, dan kemudian mengeluarkan ramuan untuk menyembuhkan luka mereka. Tempat ini tidak perlu ada lagi. Cahaya dingin melintas di mata Bastian, dan dia melirik ke arena. Tuan itu. Saat ini, penanggung jawab arena bergegas keluar dan menatap Bastian-Bastian. Kata Yifeng dengan sedikit malu. Jangan bicara omong kosong denganku, arena apa, tempat ini akan menjadi krematorium di masa depan. Bastian berteriak dengan dingin, dan mengaktifkan api Qian lagi. Api Qian yang tak berujung berubah menjadi naga api yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke seluruh arena, langsung membakar arena, dan segera kerumunan berteriak dan lari keluar. Dan wajah penanggung jawab arena juga berubah, menatap Bastian, dia hendak berbicara. Bunuh. Begitu Bastian memberi perintah, tubuh hitam tua itu bergegas keluar, langsung membunuh orang yang bertanggung jawab atas arena. Segera api Qian menjadi seperti api yang mengamuk yang dapat memicu api padang rumput, menutupi seluruh arena secara langsung, setelah satu menit, seluruh arena ditelan oleh api Qian. Berubah menjadi tumpukan runtuhan, api ini juga mengejutkan seluruh kota darah hitam, arena itu benar-benar terbakar. Dan di kedalaman kota darah hitam, terdapat sebuah rumah mewah, yang merupakan tempat tinggal keluarga Fang, keluarga pertama kota darah hitam. Saat ini di aula keluarga Fang, Fang Gan, kepala keluarga Fang, sedang minum teh, dan tuan muda yang terluka dari keluarga Fang sedang duduk di sebelahnya, ketika tiba-tiba seorang pelayan masuk. Apa yang terjadi? Melihat pelayan ini bergegas masuk, Fang Gan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Kepala keluarga tidak baik, arena ditelan api, dan tetua kedua dan yang lainnya semuanya mati. Pelayan itu berbicara. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Segera, wajah Fang Gan berubah, dan tuan muda dari keluarga Fang juga terkejut. Pencuri tua dari keluarga Fang, keluar! Teriakan tiba-tiba bergema di keluarga Fang, dan niat membunuh yang mengerikan menyapu seluruh keluarga Fang. Siapa? Beraninya kamu bertindak lancang di keluarga Fang kita? Ekspresi Fang Gan menjadi gelap. Ayah, suara ini adalah orang yang menyakitiku hari itu. Tuan muda dari keluarga Fang berkata dengan cepat. Aku tidak menyangka dia berani menjebloskan dirinya ke dalam perangkap. Fang memberikan minuman dingin dan langsung berjalan keluar. Di halaman keluarga Fang, sekelompok penjaga keluarga Fang jatuh ke tanah dan langsung terbunuh. Bastian berdiri di sini dengan kejam, dan di belakangnya berdiri lelaki tua hitam putih itu. Bab 1808 Keluarga Fang Hancur Kamu orang terkutuk yang berani datang ke keluarga Fang ku untuk mati, dan kamu sangat sombong untuk membunuh keluarga Fang ku. Tuan muda dari keluarga Fang bergegas keluar, menatap Bastian dan berteriak dengan dingin, matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Boom! Kekuatan jiwa yang menakutkan muncul di benak Bastian, dan dia bergegas menuju tuan muda dari keluarga Fang di tempat. Hati-hati! Fang gan di samping merasakan kekuatan jiwa yang menakutkan meletus dari Bastian, dan ketika wajahnya berubah, dia akan menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan. Akibatnya, pupil hitam tua itu membeku saat ini, dan kekuatan tak terlihat menyelimuti Fang gan, menyebabkan tubuhnya tertahan secara langsung, dan bahkan kekuatan jiwanya tidak dapat dikerahkan. Boom! Segera, kekuatan jiwa Bastian yang menakutkan mengalir ke dalam pikiran tuan muda dari keluarga Fang ini, dengan paksa menghancurkan jiwa orang ini, dan jiwanya benar-benar hancur. Tuan muda dari keluarga Fang memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Nah! Melihat putranya jatuh ke tanah, Fang gan berteriak, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Kamu, kamu benar-benar membunuh anakku. Fang gan menatap Bastian dengan amarah yang intens di matanya. Jika dia tidak dikendalikan oleh Lauhei, dia mungkin sudah membunuh Bastian sekarang. Kamu menyentuh saudara laki-laki, murid, dan temanku, apa gunanya membunuh anakmu? Bastian mendengus dingin dengan jejik. Kamu! Ada niat membunuh yang kuat di mata Fang gan. Desir, desir, desir. Pada saat ini, beberapa orang kuat dari Nirvana tingkat ke-6 dan ke-7 dalam keluarga Fang bergegas keluar. Semuanya adalah tuan tersembunyi dari keluarga Fang. Bunuh mereka semua, hari ini aku ingin keluarga Fang ini benar-benar musnah. Suara Bastian dingin, penuh dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya, dan niat membunuh yang mengerikan meletus. Boom! Segera, Bastian bergegas keluar, meledakan ke arah ini dengan satu telapak tangan, dan yang terakhir tidak dapat bergerak karena dia ditahan oleh Lauhei. Menghadapi telapak tangan Bastian yang menakutkan, dia tidak bisa menahan sama sekali, raungan terdengar, dan telapak tangan yang menakutkan ini mengenai tubuh Fang gan, dan kekuatan yang menakutkan itu membunuhnya di tempat. Setelah itu, kedua lelaki tua, hitam dan putih, juga menembak satu demi satu, membunuh semua orang kuat dari keluarga Fang. Beberapa menit kemudian, keluarga nomor satu dari kota darah hitam dilalap api. Semua orang di keluarga Fang dimakamkan di api padang rumput ini dan benar-benar tidak ada lagi. Setelah menghancurkan keluarga Fang, Bastian dan Luo Qiyanyu hendak meninggalkan kota darah hitam bersama mereka, tetapi mereka dihalangi oleh dua orang di jalan. Kedua orang ini milik klan Baili dan klan Sikong. Ketika orang-orang mereka mengetahui bahwa Bastian telah muncul di kota darah hitam, mereka segera mengirim orang ke sana. Kaulah yang membunuh tuan muda ketiga dari klan Baili ku. Pada saat ini, seorang penatua dari keluarga Baili sedang menatap Bastian dengan niat membunuh yang menakutkan menembus tubuhnya. Orang-orang dari klan Baili? Bagaimana denganmu? Bastian melirik pihak lain. Orang-orang dari klan Sikong, kamu telah menyakiti tuan mudaku dari klan Sikong, dan mengambil tujuh buah jiwa, dan aku akan membawamu kembali ke klan Sikong di bawah perintah Patriar. Klan Sikong memandang Bastian dan berteriak. Sungguh suatu kehormatan bagi saya bahwa kedua keluarga warisan telah bergabung untuk menangani anak nakal seperti saya. Bastian berkata dengan dingin. Tuan muda, kamu sangat kuat sehingga kamu bahkan telah menyinggung klan Sikong dan Baili di antara empat keluarga besar warisan di hutan belantara selatan. Bastian, pada saat ini, si kulit hitam tua berbicara. Apakah kamu takut? Bastian berkata dengan ringan. Takut? Aku, hei tua, tidak pernah tahu apa artinya takut. Meskipun kedua keluarga ini hebat, mereka tidak cukup membuatku takut. Jika mereka berani menyentuhmu hari ini, aku akan membuat mereka semua tidak bisa meninggalkan ini. Kota? Hitam tua mendengus keras. Siapa kamu? Apakah kamu ingin menyinggung dua keluarga warisan kita? Tetua klan Sikong memandang Lau Hei dengan dingin dan berteriak dengan kilatan dingin di matanya. Hei, aku pemarah. Apakah kamu mengancamku? Aku tersinggung hari ini, bagaimana? Si hitam tua mendengus dingin dan mengayunkan telapak tangannya. Segera, sesepuh dari klan Sikong merasakan kekuatan hisap yang tak terlihat turun ke arahnya, dan dia terbang menuju si hitam tua yang benar-benar tak terkendali. Detik berikutnya, lelaki tua hitam itu langsung mencengkeram leher sesepuh klan Sikong dengan telapak tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya tersinggung. Apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Melihat pemandangan ini, tidak hanya tetua klan Sikong yang tercengang, tapi bahkan anggota lain dari dua klan besar itu semua menatapnya. Tatapan tercengang itu jelas dikejutkan oleh kekuatan menakutkan dari hitam tua ini. Kamu, kamu berani bertarung? Klan Sikongku tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua klan Sikong berbicara dengan wajah ketakutan dan tubuh gemetar. KL1K Lauhei membanting telapak tangannya dengan keras, dan segera mata sesepuh dari klan Sikong melebar, dan dia dibunuh oleh Lauhei. Segera, rohnya keluar dari pikirannya, dan dia akan melarikan diri. Mau kabur? Hitam tua itu mendengus dingin, dan kekuatan tak terlihat meletus, menutupi roh itu dalam sekejap, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Memanggil Pada saat ini, sebuah rantai menyapu langsung, menjerat roh dalam sekejap, dan cahaya menakutkan meletus dari rantai, melahap habis roh tetua klan Sikong dalam sekejap. Dan rantai ini adalah rantai jiwa artefak suci yang didapat Bastian, setelah rantai jiwa menyerap jiwa ilahi ini, kekuatannya menjadi lebih kuat dan memancarkan roh jahat yang kuat. Sumbuh senjata yang ampuh, bisa menelan jiwa. Baik Lauhei dan Lau Bai melirik rantai jiwa di tangan Bastian, dan ekspresi takjub muncul di mata mereka. Bunuh mereka semua? Bastian memandangi anggota keluarga Baili dan keluarga Sikong dan langsung berteriak. Segera, Lauhei dan Lau Bai menembak, dan mereka semua terbunuh dalam waktu kurang dari tiga detik, dan dengan bantuan Lauhei dan dua lainnya, jiwa mereka sepenuhnya ditelan oleh rantai jiwa Bastian. Setelah melahap jiwa mereka, kekuatan rantai jiwa ini juga berangsur-angsur terstimulasi, dan kekuatan serangan menjadi lebih kuat seluruh rantai dibuka, dengan semburan lolongan suara ratapan, serta kebencian yang tak terhitung jumlahnya, sangat menusuk. Tuan muda, kekuatan dua keluarga besar warisan ini sangat kuat. Meskipun kita bisa menghadapi orang-orang ini, begitu kedua keluarga besar ini mengetahui situasi di sini, mereka pasti akan marah. Saat itu, kita pasti akan mengirimkan lebih banyak lagi Tuan yang kuat, dan saya khawatir akan sulit bagi kami berdua untuk membuat Anda tetap aman. Lauhei menatap Bastian dan berkata, Ya, kita harus keluar dari sini secepat mungkin, kata Lau Bai langsung. Ayo pergi. Bastian mengangguk, lalu mereka langsung meninggalkan kota darah hitam, dan pergi dari sini secepat mungkin. Bab 1809 malu di wajahmu. Sikong mengetahui bahwa semua orang yang mereka kirim telah dibunuh, Bastian dan yang lainnya telah pergi tanpa jejak, tidak mudah menemukan Bastian dan yang lainnya. Tapi kali ini Bastian benar-benar membuat marah kedua keluarga besar tersebut. Selama ribuan tahun, Bastian adalah orang pertama yang memprovokasi kedua keluarga besar tersebut. Kali ini dia menampar wajah mereka dengan keras. Oleh karena itu, Kedua keluarga ini tidak hanya mengirim sejumlah besar jumlah orang yang mencari Bastian, tetapi juga langsung mengeluarkan hadiah melalui aliansi pemburu hadiah. Siapapun yang menemukan Bastian bisa mendapatkan sumber daya kultivasi yang sangat besar dari dua keluarga besar sebagai hadiah, dan tidak hanya pemburu hadiah, bahkan orang lain pun bisa mendapatkan sumber daya pelatihan dari dua keluarga besar selama mereka menemukan Bastian. Untuk sesaat, seluruh hutan belantara selatan terguncang. Empat keluarga warisan utama memiliki status tinggi di seluruh hutan belantara selatan. Sekarang kedua keluarga warisan telah bergabung untuk menawarkan hadiah besar kepada Bastian. Itu juga membuat orang-orang di seluruh wilderness selatan mulai mencari jejak Bastian dan lainnya, Bastian juga terkenal di seluruh wilderness selatan. Dan ketika orang-orang dari wilderness selatan dan dua keluarga besar warisan sedang mencari jejak Bastian, Bastian dan yang lainnya telah tiba di sebuah kota di wilderness selatan. Kota ini sangat jauh dari darah hitam, dan letaknya di tempat terpencil, sehingga tidak mudah ditemukan. Bastian dan yang lainnya berjalan ke kota, skala seluruh kota tidak terlalu besar, dan karena letaknya di tempat terpencil, tidak banyak orang di sana. Mereka berjalan ke kota dan berkeliaran, dan tidak jauh di depan mereka, tiga pemuda muncul di sini, ketiganya mengenakan pakaian dengan bintang tercetak di atasnya, pria di tengah telah mencapai tingkat keempat dari lubang void realm, dan dia tampak seperti pesolek, penuh kesombongan. Tuan muda lu, cepat lihat, ada bida dari cantik di depanmu. Salah satu dari ketiganya memperhatikan Meng'er di antara Bastian dan yang lainnya, dan langsung berseru. Keindahan surgawi? Di mana itu? Pria di tengah tiba-tiba menunjukkan ekspresi tertarik di matanya, ketika dia mengalihkan pandangan, ketika dia melihat wajah seperti peri Meng'er, dia langsung terpana, napasnya menjadi cepat, dan dia menelan. Benar saja, dia adalah peri cantik. Sepertinya perjalanan menuruni gunung ini benar-benar tepat, kalau tidak aku akan melewatkan kecantikan peri seperti itu. Pria di tengah berbicara dengan penuh semangat, lalu berjalan menuju Bastian dan yang lainnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Nona, halo, nama ku Lushan, bisakah kita saling mengenal? Pria itu berjalan ke arah Meng'er dan berbicara, tetapi Bastian dan yang lainnya diabaikan olehnya. Menghadapi pertanyaan tiba-tiba pria itu, Meng'er tampak sedikit gugup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik pakaian Bastian, dan bersembunyi di belakangnya. Maaf, kamu mengganggu temanku, tolong minggir. Bastian memandang pria itu dan berkata, dan alasan mengapa dia begitu sopan adalah karena dia melihat pola pada pakaian pria itu dan menebak bahwa itu pasti dari Tian Chen Zhong. Terakhir kali dia berhubungan dengan Lingjie dari Tian Chen Zhong, dia merasa cukup baik, jadi dia tidak ingin memiliki keluhan dengan orang dari Tian Chen Zhong ini, kalau tidak dia akan mengusir orang seperti ini, tapi sayang sekali, kadang-kadang semakin sopan Anda, semakin tidak serius pihak lain memperlakukan Anda. Bocah bau, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu berbicara dengan tuan muda kita lho? Apakah kamu tahu siapa tuan muda kita lho? Cepat keluar dari sini, dan jangan ganggu tuan muda kita berbicara dengan wanita cantik. Tunggu itu. Seorang pria bernama Luzhan berbicara, dan dua orang lainnya di sampingnya menunjuk ke arah Bastian dan berkata tanpa basa-basi dia memandang Bastian dengan tatapan jijik. Bang! Bang! Bastian menggerakkan kaki besarnya 42 yard dan menendangnya, membuat kedua orang ini terbang di tempat. Tuan, berbicara denganmu dengan baik, tidakkah kamu mendengarkan? Kamu harus membiarkanku menggunakan metode ini. Bastian mendengus dingin. Kamu? Kamu berani memukul orang Tian Chen Song saya? Kamu sangat berani? Melihat bahwa Bastian benar-benar menyerang kedua orang ini, wajah Luzhan berubah, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan kemudian dia berteriak dengan ekspresi marah di wajahnya. Bentat! Bastian segera menampar wajah Luzhan, dan membuatnya terbang. Jika bukan karena fakta bahwa Anda adalah anggota Tian Chen Song, apakah menurut Anda saya akan berbicara begitu banyak omong kosong kepada Anda? Bastian memandang Luzhan dan berteriak dingin dengan jijik di wajahnya, lalu kelompok itu melangkahi mereka bertiga dan pergi dari sini. Tuan muda lu, apakah Anda baik-baik saja? Saat ini, kedua pria itu bangkit dan berjalan menuju Luzhan, membantunya berdiri dengan cepat, dan bertanya, Sialan, kamu berani mengalahkanku. Aku, Luzhan, tidak pernah dipukuli sejak aku masih kecil. Teriak Luzhan dengan marah. Tuan muda lu, permusuhan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini adalah wilayah sekte Tian Chen kita. Jika kita dipukuli seperti ini, jika diteruskan kembali ke sekte, bukankah kita akan kehilangan muka? Kedua pria itu berbicara dengan tidak senang. Masalah ini tidak boleh diketahui orang lain, dan aku akan segera kembali ke sekte. Aku akan menemukan seseorang untuk memperbaiki bocah bajingan ini, dan cewek itu, aku akan membunuhnya malam ini. Luzhan berteriak dengan wajah dingin, lalu mereka bertiga langsung pergi. Tapi Bastian dan yang lainnya menemukan restoran, langsung masuk, dan memesan banyak barang untuk mengisi perut mereka. Guru, kemana kita harus pergi selanjutnya? Yun Tian Xiao memandang Bastian dan berkata, Pergi ke sana, masih ada beberapa bulan sebelum pembukaan rumah Gua Leluhur di hutan belantara selatan, dan kami menunggu sambil berlatih. Bastian berkata dengan ringan, Tuhan muda akan pergi ke Gua Leluhur Satan Desolation. Old Hei dan Old Bai menatap Bastian. Itu benar. Bastian mengangguk. Nenek moyang dari hutan belantara selatan ini adalah salah satu penguasa paling kuat di hutan belantara selatan selama ratusan ribu tahun. Guanya dibuka setiap 10 ribu tahun, dan setiap kali dibuka, itu akan menarik badai berdarah. Pusat kekuatan dari seluruh wilderness selatan akan muncul. Sangat berbahaya untuk memasuki gua ini untuk memperebutkan harta. Dengan kekuatanmu, Tuhan muda, jika kamu memasukinya, bahkan dengan perlindungan kita berdua, bahaya akan menjadi besar. Ini akan menjadi besar. Laul Hei dan Laul Bai memandang Bastian dan berkata, Kekayaan dan kekayaan dicari dalam bahaya. Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, saya harus mengambil risiko dan mempertaruhkan hidup saya. Dan saya yakin keberuntungan saya tidak akan terlalu buruk. Saya telah mengatasi begitu banyak bahaya. Saya percaya kali ini akan berada di Gua Leluhur Satan Desolation. Bastian sedikit tersenyum. Itu benar. Kamu adalah Bastian Kiang yang tak terkalahkan. Luo Kianyu memandang Bastian dan berkata, Bab 1810 Kami bersedia menemani Tuhan Muda ke dalam gua, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Tuhan Muda. Zhang Long dan Xiaohu memandang Bastian dan berkata dengan setia, Oke, ayo makan dulu. Bastian mengatakan sesuatu, dan kelompok itu terus makan. Ketika mereka selesai makan dan hendak pergi, Lu San bergegas masuk dengan sekelompok murid Tian Chen Song, dan mengepung Bastian dan yang lainnya. Nak, apakah kamu ingin melarikan diri? Lu San memandang Bastian dengan ekspresi muram. Melihat sekelompok orang Tian Chen Song ini, Bastian sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak ingin menjadi musuh Tian Chen Songmu, menyingkirlah. Apa? Melihat begitu banyak dari kita dari sekte Tian Chen, apakah kamu takut? Bukankah kamu sangat sombong barusan? Kamu berani memukulku. Sejak aku masih muda, tidak ada yang berani memukulku. Kamu yang pertama, aku pasti akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Lu San menatap Bastian dengan kilatan dingin di matanya, dan bersenandung dingin. Ambilkan mereka untukku. Berhenti. Saat Lu San membuka mulutnya, terdengar teriakan tajam, dan kemudian sosok Ling Jie muncul di sini. Ling Jie, apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan urusanmu di sini. Melihat Ling Jie muncul, Lu San mengerutkan kening. Penolong! Ling Jie memandang Bastian dengan ekspresi gembira, berjalan mendekat dan berteriak. Aku bukan dermawanmu, kamu bisa memanggilku kakak Bastian atau Daniel, lama tidak bertemu. Bastian memandang Ling Jie dan berkata, Kakak Bastian, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ling Jie memandang Bastian dan berkata dengan sangat bersemangat. Ling Jie, kalian berdua saling kenal? Melihat adegan ini, ekspresi Lu San berubah tanpa sadar. Lu San, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Untungnya, aku melihatmu memimpin orang menuruni gunung sebelumnya, dan aku takut kamu akan menimbulkan masalah, jadi aku bergegas ke sini secara khusus, jika tidak kamu akan menimbulkan masalah. Ling Jie memandang Lu San dan berteriak dengan suara yang dalam. Ling Jie, apa maksudmu? Aku tidak peduli apa hubungan orang ini denganmu. Dia memukulku. Aku harus membuatnya terlihat baik hari ini. Minggir. Teriak Lu San dengan tidak sabar. Lu San, apakah kamu tahu bahwa saudara Bastian ini adalah dermawan besar yang menyelamatkan kita dari penghinaan oleh sekte api langit di kerajaan surga yang terbakar? Ling Jie menatap Lu San dan berteriak. Jadi apa? Aku tidak peduli apakah dia dermawan atau tidak. bagaimanapun, dia mengalahkanku. Aku akan membalas dendam ini apapun yang terjadi. Berikan padaku. Seperti yang dikatakan Lu San, sekelompok murid Tian Chen Zhong di sekitarnya akan maju. Saya melihat siapa yang berani melakukannya. Melihat kelompok murid sekte Tian Chen, Ling Jie langsung berteriak, memancarkan aura yang kuat. Sebagai murid langsung dari guru sekte Tian Chen, dan juga kakak dari generasi muda sekte Tian Chen, perintah Ling Jie masih sangat mengintimidasi, dan segera kelompok murid sekte Tian Chen tidak berani bergerak. Kamu. Segera, Lu San memandangi sekelompok orang dengan ekspresi jelek. Bawa Lu San kembali ke sekte dan biarkan dia tenang. Teriak Ling Jie lagi, dan segera Lu San dibawa keluar oleh kelompok murid Tian Chen Zhong ini, tidak peduli berapa banyak yang terakhir berjuang, itu tidak berguna. Kakak Bastian, maafkan aku, Lu San adalah cucu dari tetua agung, dan dia dimanjakan sejak dia masih kecil. Itulah mengapa ini terjadi. Ling Jie memandang Bastian dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, itu hanya seorang pria, aku tidak keberatan. Bastian tersenyum ringan. Ngomong-ngomong, Saudara Bastian, mengapa kamu muncul di sini? Ling Jie memandang Bastian dan bertanya. Saya menyinggung beberapa orang dan melarikan diri ke sini. Kata Bastian sambil tersenyum. Saudara Bastian bercanda, tetapi karena Anda ada di sini, izinkan saya pergi ke Tian Chen Zhong untuk tinggal bersama selama beberapa hari. Saya memberitahu Tuhan saya apa yang Anda lakukan untuk kami di kerajaan surga yang terbakar. Dia mengagumi keberanian Anda dan berkata bahwa dia ingin bertemu Anda, sehingga Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini. Ling Jie berbicara. Apakah ini akan terlalu mengganggu? Kata Bastian. Bagaimana bisa? Kamu bisa datang ke Tian Chen Zhong kami? Sudah terlambat bagi kami untuk menyambutmu. Ayo pergi bersama. Ling Jie berkata dengan sepenuh hati dan kemudian sekelompok dari mereka mengikuti Ling Jie ke Tian Chen Zhong. Hari ini, Tian Chen Zhong berada di gunung di belakang kota. Seluruh gunung menjulang ke awan, penuh aura, dan ada bangunan di tengah gunung, persis di mana Tian Chen Zhong berada. Ada ribuan orang di seluruh Tian Chen Zhong, dan sejumlah besar murid generasi muda berkultivasi di alun-alun Tian Chen Zhong, dan Ling Jie membawa Bastian dan yang lainnya ke sini. Bastian melirik melalui matanya, dan ada beberapa master di seluruh sekte Tian Chen, tetapi mereka jauh lebih buruk daripada sekte Yuling sekte Tian Huo. Hanya ada lima atau enam master di atas alam hidup dan mati yang jauh lebih buruk daripada Lembah Raja Racun dan sekte Vientani, yang keduanya merupakan sekte kelas dua. Kakak! Datang ke alun-alun ini, murid-murid itu memandang Ling Jie dan berteriak dengan hormat. Pada saat ini, sekelompok orang di kejauhan berjalan menuju ke sini dengan cepat. Pemimpinnya adalah Luzhan, dan di sampingnya ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan alis putih dan wajah yang dalam. Wajahnya tidak marah dan agung. Tidak, itu tetua agung. Melihat lelaki tua itu, ekspresi Ling Jie berubah. Kakek, ini dia, orang ini yang memukulku, kamu harus menjadi tuan untukku. Luzhan datang bersama kakeknya, menunjuk bastian dan berteriak marah. Penatua, dengarkan aku. Ling Jie memandang penatua agung dan berkata dengan cepat. Tak perlu dikatakan lagi, cucuku bahkan enggan memukulku, jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang luar memberinya pelajaran? Bukankah ini memukul wajahku? The Great Elder berteriak dengan wajah dingin, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya langsung menekan ke arah bastian. Penatua hebat, saudara bastian adalah dermawan sekte Tianchen kami, saya tidak bisa membiarkan Anda menyakitinya. Ling Jie berdiri di depan bastian dan memandang penatua agung dengan wajah keras dan berteriak. Ling Jie, tidakkah kamu berpikir bahwa karena kamu adalah murid tuan, aku tidak berani melakukan apapun padamu? The Great Elder memandang Ling Jie dan berteriak. Tidak, tetua agung. Saat Ling Jie membuka mulutnya, aura menakutkan terpancar dari tetua agung sekte Tianchen dan menyapu ke arah Ling Jie. Tapi tepat ketika aura menakutkan ini hendak menindas Ling Jie, seorang pria berjubah putih muncul tepat di depan Ling Jie, dan aura tak terlihat yang memancar dari tubuhnya langsung mengimbangi tetua agung momentum menakutkan yang meletus. Guru Melihat pria berjubah putih itu, Ling Jie berteriak kegirangan. Pria berjubah putih ini tidak lain adalah Wan Sanjuan, raja dari sekte Tianchen. Master sekte, apa maksudmu? The Great Elder memandang Wan Sanjuan dan mengerutkan kening. Tetua agung, seharusnya aku yang menanyakan kalimat ini padamu. Apa maksudmu dengan menyerang muridku secara diam-diam? Wan Sanjuan menatap yang lebih tua dan berteriak dengan suara yang dalam.